Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Badan panas, napas gak teratur, mau ngelakuin takut dosa. Waktu itu kita berdua masih muda. Eh sorry pengalaman yang lain, pengalaman yang angin. Bukan bukan. Tapi sama sih, sama sih kayak gitu. Sama sih, hampir sama. Tegangnya kayak gitu sama. Jadi kalau disini yang belum pernah s***** stand up comedy dah. Sama rasanya. Tegangnya bukan main. Ih beneran. Waktu itu gue inget banget pertama kali gue di calling sama Metro TV. Pertama kali di calling sama Metro TV tuh gue lagi di taksi. S***** taksi. Untung ditelepon Metro tuh. Kalau enggak gue di degree s***** supir taksi tuh gue tuh. Mereka Metro nelfon. Orang Metro nelfon gitu kan. Dari suaranya ketawa nih. Dari suaranya gue yakin dia perempuan. Masih perawan apa enggak itu gue gak yakin. Halo dengan Mas Dede. Bukan mbak ini di bengkel bubut. Oh salah salah. Maaf salah sambung. Ditutup amat ya. Padahal pake handphone. Ngapain tutup begini? Telfon gue akhirnya. Halo Mas Dede. Mas Dede bisa tampil di Metro? Waduh senangnya bukan main dong. Gue lagi di jalan waktu senangnya bukan main. Wah. Tapi dibanding senang sama kepikiran juga. Nih materinya apa yang bakalan gue bawain. Gue bawain materinya apa nih. Balik ke rumah. Balik ke rumah. Sambil mikirin materi. Masuk kamar. Itu malam-malam udah. Gue rebahan di kamar. Sambil rebahan di kasur gitu kan. Sambil liat bintang-bintang. Disitu gue sadar. Ini atap kamar gue kemana ini? B**** siapa yang ngolong? Oke kita kelarin. Wah akhirnya pake terpal. Itu waduh stressnya bukan main. Stressnya bukan main. Itu saking stressnya gue. Orang-orang stress gitu. Tidurnya jadi susah gitu. Itu gue malam itu gue nungguin ngantuk gak dateng-dateng. Sampai gue ketiduran. Lo bayangin. Stressnya bukan main. Tapi dikasih tau gue mas senior. Katanya stand up comedy tuh materinya kayak gimana sih? Eh lu omongin aja keresahan lu. Gue gabung di komunitas stand up Indo Bogor. Gue gabung di komunitas stand up Indo Bogor. Disitu gue ikut komunitas yang ya disitu berkarya lah. Kan banyak tuh sekarang tuh orang Indonesia tuh yang bikin komunitas. Apa aja dibikin komunitas? Lu pernah denger komunitas aneh-aneh? Waduh komunitas. Apa aja dibikin komunitas? Komunitas kancing lepas. Apa aja dibikin? Apa aja dibikin? Apalagi yang klub-klub motor tuh. Wah komunitas motor gede. Suka nongkrong di pinggir jalan jajarin motor gede. Komunitas motor metik. Motor metik. Komunitas motor hilang. Helm yang di jajarin. Dia kalau di. Kalau meet and greetnya gitu. Kalau lagi gatheringnya itu kegiatannya meratap. Turingnya ada. Ada turingnya. Turingnya antal polsek ke polsek. Ada ada turingnya tuh. Adalah komunitas kayak gitu. Ngebanggah-banggahin produk. Produk luar negeri itu. Aduh dibed*****in sama Jepang loh. Motor metik. Waduh segala. Kenal potnya di racing-racingin. Motor metik tuh motor. Iya buat. Biasa aja gitu motor metik. Nggak ada fungsinya juga loh kasih. Kenal pot racing tuh. Kalau oke lah. Kalau motor-motor. Dua tak atau motor kopling gitu. Enak gitu. Motor gigi gitu. Enak gitu. Pakai kenal pot racing gitu. Ada perpindahan giginya gitu. Motor metik. Motor metik. Kerennya dimana. Kerennya dimana gitu motor metik. Aduh aduh. Tapi semaha. Iya itu bikin komodit. Apalagi motor-motor gede. Motor-motor mahal gitu. Gue punya. Gue motor gue motor sport. Seriusan. Motor gue sport. Lu lihat di parkiran tuh. Kalau mau. Yuk. Lihat yuk. Enggak. Oke. Enggak usah. Motor gue motor sport. Motor sport. Dia kalau diselah. Susah. Kalau belum keringetan. Belum nyala. Sport banget motor gue. Sampai keringetan. Baru nyala tuh motor gue. Motor gue motor. Suka dibanggah-banggahin gitu. Tapi seberapapun mahalnya motor lu. Tetap aja lah. Kalau yang nama hujan. Pasti neduh. Pasti neduh kan. Ini gue kasih tip. Lu ada yang bawa motor sini. Kalau misalkan ada hujan gitu. Di tengah jalan. Tiba-tiba ada hujan turun. Mau kehujanan gitu. Yang pertama yang lu mesti lakuin adalah. Yang pertama hal pertama. Ini gue kasih tau. Kalau lagi ngelan. Motor gitu. Tiba-tiba di hujan dateng. Yang pertama jangan panik. Enggak usah. Enggak usah panik. Apalagi sampai minta tolong. Lagi motor. Hujan dateng. Tolong. 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 Hujan tolong. Enggak usah. Enggak usah. Santai aja. Santai. Santai. Jangan bawa sosona. Ke pinggir aja. Ke pinggir. Cari tempat neduh. Cari tempat neduh. Pastiin. Tempat yang lu mau neduh. Itu ada atapnya. Pastiin itu masih. Masih ada atapnya. Kalau ribet juga lu ngapain udah dua gak ada atapnya. Tapi balik lagi ya itulah. Namanya bisa tampil di. Metro TV tuh gak gampang. Bisa tampil di TV tuh gak gampang. Gue sendiri sadar. Gue mesti bikin karya lagi. Bikin karya lagi. Bikin materi lagi. Gue sadar gue. Tampang gue gak ganteng-ganteng amat. Gue gak ganteng. Gak bisa jadi artis-artis kayak gitu. Dan gue gak punya. Bisa diampul-ampulin. Buat terkenal. Bisa. Bisa. Ini mungkin ini ya. Gara-gara kenapa kita masih. Sampai sekarang ini masih mengimpor susu. Ya ada yang kayak gitu gak diberdayakan gitu. Kenapa gak diperas aja gitu. Itu kan banyak. Lumayan gitu loh. Indonesia salahnya disini loh. Diberdayakan gitu. Ya gue sendiri sadarlah. Ya dibutuhkan kerja keras juga. Di samping bakat. Tapi gue yakin lah. Masing-masing orang punya bakatnya yang masing-masing itu. Apalagi dengan pengaruh budaya. Ya kayak misalkan orang. Orang Sumatera, orang Padang gitu kan. Biasanya orangnya punya budayanya. Orangnya pandai berniaga. Banyak yang sukses dari wira usaha gitu kan. Atau misalkan orang-orang Sunda, orang Bandung gitu kan. Itu biasanya suka di bidang seni. Banyak yang sukses jadi penyanyi. Temen gue ada orang Ambon. Badannya gede. Tatuan. Badannya tatuan semua. Sampai tatunya tatuan. Itu kalau main bola. Dia sukanya jadi keeper. Jadi keeper ya. Bola ditendang ke arah dia. Sama dia gak ditangkep. Digentak. Heh. Itu bola balik lagi. Pulang. Nek gue j*****. Tapi kalau gue jadi pengusaha ini ya. Jadi punya perusahaan dep kolektor gitu. Gue gak bakalan pilih orang Ambon, orang Medan gitu. Buat jadi nagih dep kolektor. Gue pilih pasti orang Banten. Orang Banten. Gak perlu serem. Gak perlu serem. Ih orang Banten gak perlu serem. Tinggal datang ke rumah dep kolektor. Ketuk pintu. Tok tok tok. Assalamualaikum. Dibuka. Debus dia. Mau dibayar disini apa mau ditransfer bu. Gue udah deh ketar. Terima kasih. Menurut gue. Orang so asik tuh kayak orang bau ketek ya. Semua orang tau kecuali dia. Kayak dia liat di ujung gang aja. Kita udah ngindar nih. Tapi dia sih jalan aja. Kayak dia liat di ujung gang 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 aja. Terima kasih.